Welcome to my channel, Alinsky Cell Hello guys, welcome to my channel, Alinsky Cell Kita kedatangan handphone dari customer kita, dengan tipe handphone Xiaomi Redmi Note 9, dengan kondisi restart Tidak masuk ke menu, ini masalahnya baterai Dapat Anda lihat di layar handphone Anda, handphone-nya restart terus Oke, langsung saja kita eksekusi handphone-nya, pertama-tama kita mengeluarkan slot SIM card-nya Selanjutnya, kita membuka kesing belakang dari handphone-nya Harus hati-hati dalam membuka kesing belakang ini ya, karena ada fleksibel dari soket fingerprint atau sidik jari Selanjutnya, kita buka baut satu per satu, dari penutup mesin handphone-nya Kemudian, kita lepaskan penutup dari mesin handphone-nya Lalu, kita lepaskan soket dari fleksibel fingerprint atau sidik jari Selanjutnya, kita coba lepaskan beberapa soket Soket baterai, soket fleksibel LCD Kemudian, kita coba lepaskan baterai handphone-nya, dengan menggunakan congkelan LCD Selanjutnya, kita sisipkan handphone-nya dulu ya Oke, langsung saja kita eksekusi baterai handphone ini ya Kita coba buka isolasi pada baterainya terlebih dahulu Kita coba buka isolasi pada baterai dengan pelan-pelan, untuk melihat di mana titik pusi dari baterai handphone ini Langsung saja kita balikan komponen dari fleksibel baterai ini Nah, ini dia fusee baterai handphone-nya ya Yang saya tunjuk pakai pingset ini ya Yang ada tulisan, key Kemudian, kita oleskan flux pada komponen fusee baterai handphone-nya Lalu, kita menggunakan blower dan congkelan IC Kemudian, kita panaskan komponen fusee dari baterainya tadi Yang ada tulisan, key, untuk kita copot dari baterainya Oke, ini dia komponen fusee baterainya sudah kita copot ya Kemudian, kita menggunakan solder dan timah solder Langsung saja kita solder pada kedua titik pada tempat komponen fusee baterainya tadi Supaya kita mudah untuk jumper baterai handphone-nya Selanjutnya, kita menggunakan kawat untuk jumper fusee baterai handphone-nya Kita hubungkan kedua titik itu pada fusee baterai handphone-nya Dengan menggunakan kawat ini ya Kita menghubungkan kawat ini dengan cara solder kembali kedua titik pada fusee baterai handphone-nya tadi Nah, ini dia Sudah selesai kita jumper fusee baterainya Sudah selesai kita jumper fusee baterainya Selanjutnya, kita potong saja kawatnya yang tidak digunakan lagi dari jumper fusee baterainya tadi Lalu, kita rapikan lagi isolasi pada komponen baterai handphone-nya Selanjutnya, kita pasang kembali baterai handphone-nya Kemudian, kita pasang soket fleksibel LCD Soket penghubung papan charger Dan, jangan lupa untuk pasang soket baterainya Lalu, kita coba tekan tombol power handphone Untuk memastikan apakah handphone hidup atau masih belum on Ternyata, handphone sudah normal kembali ya Tidak restart lagi seperti pada sebelumnya tadi Selanjutnya, kita pasang soket dari fleksibel fingerprint atau sidik jari Selanjutnya, kita pasang kembali penutup dari papan mesin handphone-nya Lalu, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup papan mesin Kemudian, kita pasang kesing belakang dari penutup handphone-nya Sambil di erat-erat kesing belakang dari handphone-nya Supaya rata dan rapi Dan, terakhir Kita pasang kembali slot SIM card-nya pada handphone-nya Oke, demikian tutorial dari Alinsky Cell Salam teknisi handphone Salam satu solder Terima kasih